Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mesin rumput tenaka dengan tipe sum 328 se mesin rumput tenaka ini merupakan mesin rumput dari Jepang yang merupakan mesin rumput tipe lama yang telah dikenal oleh petani maupun pekebun sebagai mesin rumput yang unggul dan tangguh kita mulai saja kita buka kotaknya apa saja yang ada di dalam mesin rumput tenaka ini bagi teman-teman yang ingin membeli mesin rumput tenaka ini di pasaran harga mesin rumput ini di angka 4 jutaan lebih dan mesin rumput ini sangat tergantung dari harga dolar karena mesin rumput tenaka tipe ini masih diimpor langsung dari Jepang Saat ini mesin rumput tenaka berhadiah satu buah baju kaos tempat campuran oli mata pelindung pisau pisau rumput model standar alas punggung mesin kelengkapan-kelengkapan aksesoris lainnya dan satu buah wisau rumput model bergaji yang berguna untuk membersihkan ilalang, anak-anak kayu kecil ataupun bambu tali gendongan mesin rumput buku petunjuk dan gagang untuk tangkai mesin rumput selanjutnya kita lihat disini tanda mesin rumput tenaka yang asli ada cetakan timbul di bagian mesin yang kita tunjuk ini sebenarnya sederhana saja baik merek mesin rumput yang lain apabila ada cetakan yang model timbul itu bisa kita pastikan merupakan mesin rumput dengan merek yang asli karena untuk mesin rumput dengan merek yang tidak asli walaupun aksesoris yang lainnya lengkap apabila tidak ada merek timbul di bagian mesin rumput ini bisa dipastikan mesin rumput tersebut adalah mesin rumput yang tidak asli selanjutnya kita akan memasang perlengkapan-perlengkapan mesin kita rakit kita lihat disini alas punggung kita pasangkan baut yang berjumlah dua buah diri dan kanan selanjutnya kita pasang tali gendong mesin rumput dengan cara memasukkan ke dalam besi yang sebagai gambar ini setelah itu kita pasangkan di bagian atas sasis ini kita pasangkan bautnya kiri dan kanan mesin rumput tanaka ini sendiri mempunyai banyak tipe dan salah satu tipe yang suku cadangnya banyak di pasaran adalah tipe sum 328 se ini untuk tipe yang lain suku cadangnya masih terbatas dan para petani dan pekebun lebih menyukai tipe ini karena suku cadangnya banyak di pasaran dan mempunyai kemiripan dengan suku cadang merek lain yang mempunyai tipe dan merek yang berbeda jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki mesin rumput tanaka ini selalu pastikan mesin rumput yang kita beli adalah mesin rumput yang asli dan jangan tergiur dengan mesin rumput yang mengatakan mesin rumput ini buatan dari negara lain tapi mempunyai ciri-ciri yang tidak asli jadi sebaiknya teman-teman selalu teliti dan selalu melihat ciri-ciri yang asli selanjutnya kita pasangkan tangkai mesin rumput kita buka kotaknya kita lihat bagian pipa aluminium ini dalam kondisi bagus dan pipa fleksibel shaft kita keluarkan dari kotaknya dan kita perhatikan juga dalam kondisi bagus saat ini merek dan tipe mesin rumput di pasaran sangat banyak beredar ada tips untuk mendapatkan mesin rumput yang bagus adalah dengan rekomendasi dari teman-teman yang telah menggunakan kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari mesin rumput yang akan kita beli tadi dan juga perlu rekomendasi dari toko yang terpercaya yang bisa menerangkan kepada kita apakah tipe dan merek yang akan kita beli itu merupakan tipe dan merek dalam kondisi karena mesin rumput ini terkadang mempunyai kualitas yang tidak baik pada edisi tahun ini tapi memiliki kualitas yang sangat baik pada edisi tahun sebelumnya dan untuk mesin rumput tanaka 328 ini sepanjang pengetahuan kami kualitasnya dari dulu tetap terjaga dan pemakaian minyaknya pun tidak boros getarannya tidak kuat dan tenaganya pun tidak usah diragukan lagi bagi teman-teman yang masih awam dalam pemasangan bisa ikuti terus video kita ini karena pemasangan mesin rumput ini tidaklah susah hanya bagi yang belum pernah memiliki atau memakai mesin rumput mungkin masih bingung bagaimana cara pemasangan bagian-bagian mesin rumput yang belum terpasang untuk bahan bakar menggunakan bensin ataupun pertalat dengan campuran oli 2 tak dengan perbandingan 25 banding 1 artinya dalam 25 liter bahan bakar dicampurkan dengan 1 liter oli 2 tak sebelumnya mesin rumput tanaka memberikan 1 buah pisau rumput model standar dan untuk saat ini mesin rumput tanaka sum 328 SE memberikan bonus 1 buah pisau gergaji yang bisa digunakan untuk banyak fungsi di lapangan pemasangan Flexible Sub ini masih banyak yang belum memahami cara pemasangannya sebenarnya cara pemasangannya adalah mudah cukup dengan memasukkan Flexible Sub ini ke dalam joint pipe atau pipa penghubung antara pipa aluminium dengan Flexible Sub kita lihat disini Flexible Sub mempunyai ujung berlubang ini bagian ini dipasangkan ke dalam thumbs croquet mesin rumput Flexible kita perhatikan ujungnya yang berbentuk segi 4 itu harus masuk ke dalam mangkuk canclos dan setelah masuk kita bisa pasangkan tanpa ada kendala jika merasa kesulitan memasukkan ke dalam bisa juga menggunakan cara lain yaitu dengan memutar kepala di ujung tangkem serumput kita goyangkan kepalanya dengan diputar perlahan-lahan sampai terasa Flexible memasuki ke dalam bagian yang pas di dalam mesin rumput cara ini sebetulnya lebih gampang dan tidak memakan banyak waktu setelah ini kita pasangkan tali gas mesin ke serumput dan kita pasangkan kabel pada switch on-off serumput selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk campuran oli kita gunakan oli 2 tak dengan perbandingan 25 banding 1 setelah semua terpasang dengan baik dan benar angka selanjutnya kita melakukan pengetesan mesin kita perhatikan keran dalam posisi terbuka dan cok kita posisikan ke bagian atas kita coba angkol selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton video kita ini Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ini